Kembali di berita utama saudara seorang tenaga kerja wanita asal Garut ikut menjadi korban pembunuhan berantai Wowon CS. Karena kerap nagih uang hasil penggandaan, korban dibuang ke laut oleh mertua Wowon. Itu Siti. Terus yang sama waktu dulu ini masih gadis ini. Ini Siti Fatimah. Satu di antara sembilan korban pembunuhan berantai komplotan Wowon, Erawan. Dia disinyalir salah satu korban pertama komplotan Wowon. Siti Fatimah tewas, didorong Noneng. Mertua Wowon di perairan Bali pada Februari 2021. Kemudian dari rangkaian pertama juga sudah mencurigakan. Berangkatnya kan ke Arab Saudi, tetapi meninggal di perairan Bali. Kemudian kita kan setelah pemahaman keluarga menyelusuri lagi. Ke si ibu yang menemani keberangkatan ke Bali itu. Noneng diduga menghabisi nyawa Siti dalam perjalanan ke Mataram. Wowon lah yang memerintahkan Noneng sebagai eksekutor karena tenaga kerja asal Garut itu terus menagih janji terkait hasil penggandaan uang. Menurut rencana, polisi akan mengotopsi jenazah Siti. Termasuk yang akan kami dalami atas nama korban Siti yang TKW yang termasuk dalam satu daftar pengirim dana ini yang informasinya itu didorong ke laut. Kemudian saat ini dimakamkan di daerah Garut. Kini akan kita bongkar juga. Kami akan teliti. Berakhir tragis nyawa Noneng pun akhirnya juga berakhir di tangan Wowon CS.